Informasi lain setelah viral di media sosial, video Urip Saputra, pria yang masih hidup saat di peti mati di Bogor, Jawa Barat, polisi pun memeriksa sejumlah saksi. Dari keterangan salah satu saksi, sang istri sempat berkeluh kesah, banyak dikejar penagi utang atau debt collector. Guna menguat kejanganan kasus ini, polisi periksa sejumlah saksi. Mulai pihak hotel di Jakarta tempat menginap Urip bersama sang istri, tempat penjualan peti mati, hingga tenaga medis yang pertama menangani Urip Saputra. Sebelumnya, video Urip Saputra yang disebut meninggal, namun masih bernafas di peti mati viral di media sosial. Urip Saputra, pria berusia 40 tahun di Bogor, Jawa Barat, membuat heboh media sosial dengan beredar video dirinya yang ternyata masih bernafas saat di peti mati. Polisi pun langsung mengecek kebenaran peristiwa ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari keterangan saksi yang turut mengantarkan Urip terungkap, sang istri ternyata sempat curhat, banyak dikejar penagi hutan atau debt collector. Kami baru mendapatkan informasi dari saksi yang mengantarkan jenajah tersebut bahwa di perjalanan istrinya yang bersangkutan berkelukesah terkait dengan banyaknya yang menagi hutan. Sebelumnya, pria yang diketahui bernama Urip Saputra dilaporkan meninggal dunia di Sembarang, Jawa Tegah dan jasadnya dikirim ke Bogor, Jawa Barat, Jumat 11 November. Namun, setelah peti mati dibuka, Urip rupanya masih bernafas. Meski dilaporkan meninggal, nyatanya keluarga Urip tidak bisa menunjukkan surat kematian, surat pengantar, hingga surat serat terima jenazah. Polisi juga menyebut hingga kini tak ada indikasi Urip Saputra mati suri seperti video yang beredar.